Uda Wali juga pernah membuat gebrakan sehari berkantor di kecamatan, itu gimana ceritanya itu Pak? Ya, jadi ini sebenarnya bukan apa ya, sensasi ya, tapi ini memang niat saya bersama jajaran untuk mendengarkan langsung dari masyarakat, warga kota Padang, kira-kira apa yang urgent, yang mungkin bisa kita segerakan dengan kemampuan APBD ataupun dengan dana CSR yang bisa kita peroleh dari beberapa BUMN-BUMD yang ada di kota Padang. Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya yang pertama kemas solar. Nah, untuk di kota Padang sendiri, ini dampaknya seperti apa ya? Nah, inilah yang diharapkan oleh Bapak Presiden, kami diundang hari Senin kemarin ke istana untuk bagaimana mensiasati. Ya, Alhamdulillah kami sudah siasati dengan adanya penggunaan dana DTU, dana transfer umum 2% sesuai era Bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga dana BTT untuk bisa digunakan nantinya untuk keluarga kurang mampu, untuk subsidi, dan juga untuk program-program dalam penanggulangan inflasi. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore Tribuners, saya Dodi Espandi, wartawan Tribunews.com sore ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang pemimpin, seorang wali kota muda dari Ranah Minang, dari Sumatera Barat. Beliau adalah Bapak Henry Septa. Sore ini kita akan berbincang-bincang tentang beberapa hal, khususnya mengenai kondisi kota Padang, kondisi masyarakat kota Padang, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Udah wali, pertanyaan pertama, sejak satu setengah tahun, hampir satu setengah tahun Anda menjadi orang nomor satu di kota Padang, apa tantangan terbesar yang udah wali rasakan, yang udah wali hadapi? Baik, Alhamdulillah, kita bersyukur kaya Allah SWT, saya diamanahkan menjadi wali kota Padang pada tanggal 7 April 2021 kemarin. Tantangan yang terbesar yang saya hadapi itu adalah bagaimana membuat keputusan yang benar dalam semua aspek. Karena kota Padang sama dengan kota-kota lainnya di Indonesia, kita sama-sama terdampak oleh pandemi COVID-19. Maka, bagi saya, setiap gerakan dan keputusan itu betul-betul ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dan Alhamdulillah, saya dibantu baik itu jajaran pemerintah kota Padang dan juga warga kota Padang. Seperti nenek mama, cadia pande, undung kandung, seperti itu, udah banyak membantu saya, Alhamdulillah, masyarakat umum lainnya. Sehingga waktu demi waktu saya bisa mencoba memberikan yang terbaik dalam memimpin kota Padang. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Selama satu setengah tahun ini, inovasi-inovasi apa aja yang sudah wali buat untuk masyarakat kota Padang? Ya, memang karena saya melanjutkan ya, artinya di 2021 itu udah di tahun yang keduan, saya menggantikan Bapak Mahiadian S.A. yang Alhamdulillah dilantik menjadi gubernur Provinsi Sumatera Barat. Sehingga saya coba membuat hal-hal yang betul-betul, pertama, bermanfaat buat masyarakat. Di samping tetap menerapkan standar pelayanan minimal, SPM. Standar pelayanan minimal pemerintah pada masyarakatnya. Namun di samping itu, saya juga ada program seperti saya bikin semata, waktu itu karena kita memasuki bulan puasa. Ini semata ini apa ini? Ini program di mana kita membantu warga kurang mampu membuat rumahnya yang tidak layak jadi layak. Ini sudah ada sebelumnya dengan pemerintahan sebelumnya, oleh Bapak Mahiadian juga pernah dibikin. Namun saya bikinkan lebih unik lagi, yang mana keluarga-keluarga kurang mampu itu kita inapkan di rumah dinasnya wali kota. Ini belum pernah ada kegiatan seperti ini. Jadi, Alhamdulillah bersama dengan jajaran kota Padang, kami coba mencari beberapa rumah untuk kita bantu berbaikinya. Kita dari rumah yang tidak layak menjadi layak. Namun sembari mereka kita bantu, kita bawa inap sehari semalam di rumah dinas kota Padang. Jadi, berbuka bersama kami, sholat bersama kami, dan makan sahur bersama kami. Itu berapa lama mereka menginap? Semalam namanya kan? Jadi, semalam dari berbuka sampai makan sahur bareng. Ada berapa warga yang sudah diajak? Waktu itu di jilid yang pertama ada delapan. Maksudnya di tahun 2021, lanjutannya di 2022 ada sebelas rumah yang sudah kita bantu. Jadi, satu kecamatan satu. Alhamdulillah. Di bulan Agustus, kami coba buat sensasi mewujudkan program Wali Kota Cilik. Yang mana kita memberikan pemahaman sedari dini kepada generasi-generasi muda. Terutama yang duduk di bangku SD dan SMP. Itu bagaimana merasakan menjadi seorang pemimpin. Jadi, waktu itu kami buat saimbara dan diikuti beberapa anak-anak siswa, siswi kami. Alhamdulillah, semuanya berminat. Tahun 2021, kami pilih yang duduk di bangku SD. Kita pilih satu putra, satu putri. Yang nantinya di tanggal 17 Agustus mendampingi saya seharian menjadi Wali Kota. Jadi, Wali Kota Cilik seharian. Dan tahun ini, 2022, kita pilih dari sekolah menengah pertama, SMP. Dan ini, Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Semuanya antusias. Dan di samping itu juga kami lakukan terobosan-terobosan lainnya. Alhamdulillah, di tahun 2022 ini, kami membangun namanya gedung Community Hub. Itu gedung apa, Pak? Gedung yang mana semua anak-anak milenial dan juga warga Kota Padang yang punya kreativitas, talenta itu bisa bersama-sama di gedung itu untuk bisa kita lihatkan kemampuan seninya, talentanya. Dan ini gedungnya baru selesai di bulan Agustus dan sudah digunakan. Lokasinya di mana itu, Pak? Di bekas gedung Bagindu Aziz, kan? Itu di Rehap Puli. Di Rehap Puli. Dan Alhamdulillah, kita punya galeri dan juga ada ruang lantai untuk ekspo. Bisa menampung sampai seribuan orang. Dan ini Kota Padang kan belum pernah ada juga yang seperti itu. Jadi, kita kembalikan hal seperti itu. Dan insya Allah, ini Alhamdulillah, saya dapat informasi Jumat depan, Bapak Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif akan meresmikan gedung ini. Jadi, sebelumpun diresmikan sudah dipakai. Sejauh ini reaksi dari masyarakat terkait keberadaan gedung ini gimana? Dari generasi muda senang ya, sudah dipakai buat pameran-pameran, buat kegiatan ekonomi kreatif. Dan juga kami sudah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menggunakan studi-studio yang ada di sana. Jika kita juga punya podcast, ada studio musik, ada juga amphitheater, ada ruangan rapat. Itu mereka nggak perlu nyewa atau gimana? Nggak perlu nyewa, itu free of charge. Itu APBD Kota Padang yang membiayai. Saya dengar Uda Wali juga pernah membuat gebrakan sehari berkantor di kecamatan. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Ya, jadi ini sebenarnya bukan apa ya, sensasi ya. Tapi ini memang niat saya bersama jajaran untuk mendengarkan langsung dari masyarakat, warga Kota Padang, kira-kira apa yang urgent, yang mungkin bisa kita segerakan dengan kemampuan APBD ataupun dengan dana CSR yang bisa kita peroleh dari beberapa BUMN-BUMD yang ada di Kota Padang. Nah, kita langsung dengarkan saya bergerak dari subuh sampai isa. Itu betul-betul Uda Wali berkantor di kantor kecamatan ya? Ya, jadi satu minggu itu saya misalnya ada di kecamatan Kota Tangga, minggu depannya ada di kecamatan Pau, dan begitu selanjutnya. Di masing-masing kecamatan saya akan datangin tiap-tiap kelurahan dari kecamatan itu. Jadi, artinya betul-betul full kerja bersama dengan jajaran dari kecamatan. Saya didampingi juga oleh Kepulai Dinas-Kepulai Dinas ya. Ada dari PUPR, ada dari DLH, ada dari Dinas Kesehatan, ada semua yang mendampingi. Di sub juga, kalau ada yang minta bagaimana bisa dibangunkan jalan, atau mungkin penerangan, dan lain-lain. Itu benar-benar menyerap aspirasi langsung ke bawah? Langsung ke bawah, dan didampingi juga oleh lurah-lurah dan juga camat. Terus, Uda Wali, kita berpindah ke kondisi sekarang. Ini kan beberapa waktu lalu, pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya yang pertama kemas solar. Nah, untuk di Kota Padang sendiri, ini dampaknya seperti apa ya? Saya dikit cerita ya sebelum BBM. Depatnya sebelum tanggal 1 September, waktu itu hari Senin saya lupa tanggalnya, tapi tanggal 30 kali ya. Tanggal 28 Agustus kali. Kami ada rapat dengan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa Kota Padang itu ternyata inflasinya sangat tinggi. Saya juga kaget. Ternyata komoditi yang menyebabkan inflasi tinggi itu adalah cabai. Memang ya, kita orang Padang, orang Minang suka cabai kan? Jadi, supply-nya mungkin kurang, kemauan untuk membelinya kuat, sehingga terjadilah inflasi ya, kenaikan harga. Nah, ini sudah kami jalankan arahan Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yaitu gerak cepat dengan cara membuat pasar murah untuk jangka pendek dan juga jangka panjangnya gerakan menanam cabai. Kami lakukan di 5 September kemarin. Alhamdulillah. Namun, di sebelum tanggal 5, tanggal 3 kan terjadi kenaikan BBM senasional. Nah, ini ya beban juga. Tadinya kami bisa berusaha bagaimana menghandle, mentackle komuniti cabai. Tapi sekarang karena BBM naik, semuanya. Semua aspek naik. Jadi, tidak hanya cabai, semuanya naik. Nah, inilah yang diadakan oleh Bapak Presiden. Dan kami diundang hari Senin kemarin ke istana untuk bagaimana mensiasati. Ya, Alhamdulillah kami sudah siasati dengan adanya penggunaan dana DTU, dana transfer umum 2% sesuai ramah Bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga dana BTT untuk bisa digunakan nantinya untuk keluarga kurang mampu, untuk subsidi, dan juga untuk program-program dalam penanggulangan inflasi. Ini yang kita lakukan sekarang. Kami sudah siap, tinggal menunggu arahan dan jualat list dari Kementerian Sosial dan juga dari Kementerian-Kementerian lainnya. Ada berapa kakak atau warga yang dibantu dengan DTU itu? Ya, kita berjasama dengan Kemensos bahwa dari data yang saya peroleh Dinas Sosial Kota Padang, Kemensos akan membantu keluarga-keluarga kurang mampu sesuai DTKS. DTKS ini data terpadu kesejahteraan sosial. Ini semua sudah di handle sebelum terjadinya inflasi maupun BBM. Namun kita, Kementerian Padang juga sudah merapatkan ini dengan beberapa instansi lainnya untuk bagaimana yang diluar dari yang dibantu oleh Kemensos yang kita bantu. Jadi, ini kita dapatkan jumlahnya sekitaran 8 ribu lebih kakak kurang mampu yang terdaftar di DTKS. Dan ini sudah kami sampaikan kepada DPRD Kota Padang. Insya Allah kita bersama-sama dengan DPRD Kota Padang. Dan tentunya jajaran yang paling terdepan menghadapi kondisi ini adalah di kelurahan. Jadi, kakak yang kurang mampu ini banyak. Tapi itulah yang bisa kita bantu. Namun di sisi lain mungkin ada yang kita bisa bantu melalui subsidi. Nah, ini bisa efeknya kepada seluruh masyarakat. Dan terakhir juga ada anggaran yang kami siapkan untuk bagaimana penanaman gerakan cabai, pasar murah, bantuan bibit, ikan, dan lain-lain. Ini untuk keseluruhannya. Efeknya pada keseluruhan. Beberapa waktu lalu saya sempat menyaksikan salah satu yang menjadi sorotan di Kota Padang adalah kondisi Pantai Padang. Dan terutama soal kondisi soal PKL di sana yang katanya sempat ada sedikit konflik dengan petugas Sapul PP. Udah Wali bisa ceritakan nggak itu sebenarnya seperti apa sih persoalannya? Jadi begini, Bang ya. Sebenarnya yang dilakukan Sapul PP ini kan sesuai dengan PERDA. Ketertiban umum yang telah disepakati bersama DPRD Kota Padang. Udah jauh, udah lama. Semenjak pemerintahan sebelum saya pun juga gitu. Jadi dimana ada kesemberhutan, ketidak tataan di pantai, tentu mereka bergerak. Ya mungkin saja waktu itu ada kesalahpahaman saya lihat. Mungkin ada penyampaian atau bagaimana saya nggak ngerti juga. Awalnya, tapi setelah dipelajari mungkin ini beberapa sisi yang perlu dibincangkan bersama. Pemko dengan tentunya PKL-nya sendiri. Ini yang sedang kita carikan solusi, Alhamdulillah. Sudah kita upayakan untuk segera kepada yang terkena imbas ini kita berikan jalan keluar. Nah, tentu kita harus pahami juga ya, Bang ya. Bahwa pantai ini kan miliknya Kota Padang. Miliknya warga Kota Padang. Yang jumlahnya 900 ribu. Tentu mereka menginginkan pantai yang bersih, pantai yang indah. Nah, tentu tidak bisa seluruh PKL semena-mena menempatkan tempat diajualan. Tentu harus ada aturan. Nah, ini yang kita harapkan kesabaran semua pihak. Kesabaran dan kesadaran. Supaya kita sama-sama menciptakan iklim usaha yang baik buat PKL dan pelaku usaha. Namun jangan lupa bahwa pantai itu milik bersama. Semuanya menginginkan pantai yang indah. Nah, inilah yang kami lakukan bersama dengan arah dari jajaran kami, Sampai PP. Ya, menjalankan perda yang telah disepakati bersama dengan DPRD. Jadi, insya Allah kita carikan solusinya biar tidak terlalu lama. Kita alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga kita tertipkan jembatan Siti Nubaya. Yang tadinya jembatan Siti Nubaya ini penuh dengan pedagang-pedagang jualan jagung, bakar kan. Dan semua dah heboh kan. Masa jembatan jadi tempat jualan. Alhamdulillah bersama dengan Perukopimda, dengan Kepulisian. Sekarang sudah rapi. Sudah rapi, alhamdulillah. Dan semuanya sudah kita pindahkan. Walaupun ada 1-2 bulan penolakan merasa gimana. Alhamdulillah sekarang mereka sudah senang, nyaman. Masyarakat sudah bisa tahu gimana tempatnya makan jagung sudah ditempatkan di sana. Jadi, itu yang kita lakukan. Apa? Penataan. Intinya dari Pemko menginginkan kebaikan untuk semua, Pak. Ya, semua. Isu soal gempa megatrust ini kan sebenarnya isu lama. Katanya akan ada gempa bumi besar yang di pesisir Pantai Barat Sumatera. Nah, kalaupun itu terjadi, kita kan nggak tahu ini. Kota Padang sih, apa sih? Apa namanya? Kesiapannya untuk menghadapi isu megatrust ini, Pak? Jadi, begini, Bang. Sebenarnya, semenjak kejadian gempa besar di 30 September 2009. Saya waktu itu masih anggota Dewan. Anggota DPD Kota Padang. Saya rasakan baru dilantik, kita mendapat kemusibah. Dan memang waktu itu kesiapan kita belum semaksimal sekarang. Namun, setelah waktu berjalan dengan pemerintahan dan DPD, kita siapkan segala hal. Simulasi untuk bagaimana jika seandainya terjadi gempa. Itu kita lakukan. Namun, memang kita akui semenjak terjadinya pandemi, ini memang terkesampingkan. Karena mungkin anggaran kali ya. Jadi, tahun ini kita kembali komit. Dan saya kemarin, Alhamdulillah, kemarin bertemu dengan BMPB, dengan Kepala BMPB-nya. Dan semua jajaran, semua permohonan kami, permohonan kami diterima. Dan insya Allah, dalam waktu dekat, mudah-mudahan ini hal-hal yang dibutuhkan. Seperti shelter dan juga batu grip dan penahanan pantai. Seperti tidak terjadi abrasi dan juga peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh BMPBD Kota Padang. Jika terjadi hal-hal seperti kebencanaan, itu sudah ditampung. Dan yang terpenting itu adalah kita berharap masyarakat jangan, jika terjadi gempa, jangan panik. Segerakan, karena kita sudah lakukan cukup lama ya, semenjak tahun 2009, simulasi-simulasi. Jika terjadi gempa, maka segera berlari ke daerah yang jauh dari potensi tsunami. Kalau yang ada di pantai, segera, kalau sempat, jangan berdesakkan di jalan. Ini yang berbahaya. Kalau bisa cari tempat-tempat shelter yang sudah dibangun. Ini yang kita perlu ingatkan dan bagi keluarga, sampaikan kepada anggota keluarga, anak-anak dan ibu bapak. Jika ada di luar rumah, jika terjadi gempa, maka sudah sepakat untuk bertemu di mana. Jadi ini sudah disimulasikan beberapa waktu. Tinggal mengulang-ulang saja. Ini kit-kit kita dari Kota Padang. Kita berdoa, memohon kepada Allah SWT, memohonnya tidak ada gempa yang besar. Memang selalu ada gempa. Kadang-kadang gempa itu terjadi jam 3 pagi. Selalu tidur. Kayak kemarin, sehari tiga kali. Kayak minum obat. Jadi, ya itulah. Alhamdulillah tidak terlalu besar. Kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang terjadi di tanggal 30 September 2009 yang lalu. Terus, mungkin ini pertanyaan terakhir. Udah awali kan sejak dilantik April 2021, bisa dibilang jadi pemimpin tunggal nih, tanpa wakil, sampai sekarang. Pasti, apa namanya, tugasnya menjadi lebih berat tanpa seorang wakil. Dengan tugas berat itu, pasti membutuhkan stamina yang prima juga. Bisa diceritakan nggak, Udah Wali, gimana sih kiat-kiatnya menjaga supaya tetap bugar, makanannya apa, olahraganya apa, gitu? Ya, saya Alhamdulillah bang, saya berdoa terus kepada Allah SWT, dan juga mohon kepada keluarga dan juga warga, Tuhan doakan saya untuk selalu melayani pentingan warga, karena saya ini kan pelayan, pelayannya masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, maksudnya, umumnya. Ya, nggak banyak-banyak lah, paling juga minum makanan yang, maka makanan dan minum yang sehat, gitu ya, seperti madu kali ya. Terus juga, Olahraga ada? Olahraga ada. Olahraga itu minimal saya, apa ya, sepeda statik ya, sambil lihat berita, saya coba, karena ya kita pagi itu udah mulai juga dengan kegiatan pemerintahan, jadi ya yang ada di rumah aja, gitu, kecuali Sabtu Minggu saya baru bisa join dengan komunitas sepeda atau apa ya, olahraga jogging dan lain-lain ya. Nah, yang terpenting itu bagaimana ngatur mensiasatinya, dan ya bagaimana bisa istirahat yang cukup, gitu Bang, ya, karena berbeda ya, kalau seandainya kita mungkin warga bisa punya waktu yang banyak ya, tapi kalau saya, saya harus memberikan waktu untuk warga. Jadi warga saya banyak ya, saya tentu harus siap ya, fisik dan tentunya mental ya untuk melayani semua warga. Karena warga-warga kita ini punya kebutuhan masing-masing yang berbeda. Jadi saya harus siapkan fisik saya yang segar, mental saya yang baik, supaya setiap saya berpindah dari satu masyarakat atau komunitas ke komunitas yang lain, mood saya tetap enjoy, happy, jadi tidak lelah, gitu ya. Saya berusaha untuk bisa membagi waktu dengan itu. Oke, demikian Tribuners, bincang-bincang sore kita dengan Wali Kota Padang, Uda Henry Septa, saya Dodi Esfandi, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!